Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 Mei berjudul Pembedaan Penggunaan Uang Persembahan. Pembedaan Penggunaan Uang Persembahan. Dalam beberapa kerja terdapat edaran kolekte beberapa kali. Dengan warna kantong kolekte yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan penggunaan atau peruntukan uang persembahan tersebut. Hal untuk yang diakonia, untuk misi, untuk pembangunan, dan lain sebagainya. Apakah ini benar? Tentu tidak bisa dikatakan salah, tetapi sulit untuk dibenarkan pula. Dalam kebaktian, di gereja-gereja tertentu, kantong kolekte diedarkan beberapa kali. Ada yang dua kali, sampai ada yang empat kali. Dalam gereja-gereja tertentu, hal ini sudah menjadi budaya dan pola pemberian persembahan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan bisa sudah ratusan tahun. Jemaat sudah terbiasa dengan cara tersebut. Mereka tidak pernah mempersoalkan atau mempertanyakan hal persembahan ini. Mereka menganggap hal itu sudah sepantasnya, atau bahkan dianggap sudah seharusnya, saudaraku. Tidak jarang jemaat yang datang ke gereja, sebelum sampai pintu masuk gereja, sudah menukar uangnya di jalan. Mereka malu kalau tidak memasukkan tangan ke dalam kantong kolekte. Untuk sebab itu, mereka harus memecah uang mereka untuk persembahan. Dalam beberapa lembar atau beberapa kelompok. Bukan tidak mungkin hal ini terjadi karena mereka merasa malu jika tidak mengulurkan tangan memberi persembahan. Itulah sebabnya bisa terjadi ada yang memasukkan tangan ke dalam kantong persembahan tanpa memberi. Hanya karena mau memperlihatkan seakan-akan ia memberi persembahan. Padahal ia tidak memberi persembahan sama sekali. Saudaraku sekalian, seharusnya jemaat mempercayai penggunaan uang persembahan yang diserahkan ke gereja. Sehingga pihak gereja dapat secara fleksibel menggunakan uang persembahan, mengelah uang persembahan jemaat, sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang bisa selalu berubah. Dibutuhkan sebuah fleksibilitas dan dinamisitas. Harus disadari bahwa kebutuhan pelayanan tidak selalu sama. Kalau uang persembahan sudah dibagi dalam beberapa kafling, maka penggunaannya tidak bisa fleksibel. Kalau sudah ada kafling-kafling, wah ini bisa membelenggu penggunaan uang tersebut. Dengan alokasi kaku tersebut, alokasi penggunaan uang itu, gereja tertawan terhadap jumlah uang yang dipersembahkan jemaat. Seakan-akan jemaat dapat mengatur gereja dalam penggunaan uang persembahan yang termarjin di masing-masing lokasi. Ini untuk diakonia, bukan untuk misi. Ini untuk misi, bukan untuk yang lain. Pengadaan beberapa kantong tidaklah salah. Terlebih kalau ada kebutuhan khusus gereja tersebut, seperti pembangunan gereja, memberi lahan parkir, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan khusus tersebut bisa diedarkan kantong khusus atau amplop khusus. Tetapi kalau suatu gereja sudah membiasakan diri dengan cara tersebut, dengan beberapa kantong yang diedarkan itu, dengan bermacam-macam warna itu, maka, sebagus kalian, kebiasaan tersebut akan sulit diubah. Akan sulit diubah, saudaraku. Sudah, sulit diubah. Saudaraku sekalian, ada pula gereja yang menyediakan amplop dengan beberapa keterangan. Dimana jemaat harus mencontreng salah satu pilihan. Maksudnya adalah, guna menunjukkan peruntukan persembahan yang diberikan. Beberapa keterangan itu antara lain, perpuluhan diakonia, misi, pembangunan gereja, ucapan syukur, ucapan syukur naik gaji, ucapan syukur hamil, ucapan syukur punya anak, ucapan syukur ulang tahun, istrin mengandung, melahirkan, anak lulus, dan lain sebagainya. Membaca tulisan itu, dulu waktu saya masih muda, geli juga, saudara. Ini kenapa banyak banget nih ya. Naik kelas, istri hamil, melahirkan, naik pangkat, tambah gaji. Lulus dari sebuah perukuran tinggi. Jadi seakan-akan, saudara-aku sekalian, mereka berkewajiban untuk memberi sesuatu ketika merasa ada satu berkat yang mereka terima. Tapi itulah faktanya yang pernah saya lihat secara langsung dan ya memang sulit dimengerti, saudara-aku. Faktanya itulah ya. Jadi satu amplop dengan beberapa keterangan yang dicontreng, bahkan ditambahkan satu yang dibuat kosong untuk diisi. Tanpa disadari pembagian persembahan seperti itu, dengan berbagai keterangan tersebut mengesankan Tuhan adalah Tuhan bayaran. Setiap kali Tuhan memberkati umat, maka Tuhan menakih uang untuk dibayar. Betapa murahnya Tuhan seperti itu. Kerja seperti ini tidak mendidik jemaat menjadi dewasa. Tidak mendidik jemaat untuk belajar, memahami bahwa seluruh keberadaan yang dimiliki jemaat setiap saat adalah anugerah. Berkat pemeliharaan Allah semata-mata dan hasil perlindungan Tuhan. Setiap tarikan nafas kita pun juga adalah berkat yang tidak bisa dibalas dengan apapun juga, saudara-aku. Apalagi keselamatan yang kita terima dari korban Tuhan Yesus. Wah, pasti tidak terbalaskan. Persembahan uang kepada Tuhan dengan berbagai keterangan bagi peruntukannya, malah menjadi sebuah pendidikan yang salah kepada jemaat. Jadi pendidikan yang salah kepada jemaat, saudara-aku sekalian. Jadi seakan-akan kalau kita diberkati lalu kita bereaksi untuk memberi. Jadi seakan-akan Tuhan itu Tuhan bayaran, saudara. Sebenarnya bukan demikian yang diingini atau dikendaki oleh Allah. Segenap hidup kita juga milik Tuhan kok, saudara-aku. Sehat atau sakit, sukses atau gagal, atau apapun yang kita alami. Nah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita harus sadar bahwa ini anugerah. Dengan pendidikan yang salah, ya, memberi persembahan dengan berbagai warna kantong kolekte dan peruntukan yang sudah ketat. Jemaat tidak dididik untuk mempercayai gereja secara penuh. Ingat, kecuali ada proyek-proyek tertentu. Seperti mau membangun kerja atau membeli lahan sebelah kerja untuk parkir. Nah, itu bolehlah. Pakai kolekte khusus atau amplop khusus. Tapi kalau tiap minggu mesti begitu. Nah, ini yang harus kita koreksi. Tapi kalau saudara masih suka itu, ya, saya tidak berkata salah. Tulis deh. Masing-masing kita memiliki standar kedewasaan rohani dan filosofi prinsip yang berbeda. Jadi dengan pendidikan yang salah tersebut, jemaat mendapat gambaran yang salah mengenai alas semesta alam. Mengenai alas semesta alam yang benar. Seakan-akan kalau memberkati, dia minta bayaran. Nah, ini yang benar-benar konyol, saudara. Mereka tidak mengenal dengan benar siapa Bapak yang baik. Dan Yesus yang kasih setianya tidak berkesudahan. Tanpa disadari pemahaman mereka mengenai berkat Tuhan. Hanya terfokus pada berkat-berkat jasmani. Bukan pada berkat kekal, keselamatan, dan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, ini sesuatu yang tak dapat diukur. Berkat-berkat rohani adalah pendewasaan yang memiliki nilai tidak terukur yang Tuhan berikan melalui pemberitaan firman, peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita jalani, keadilan Tuhan secara khusus dalam berbagai kejadian hidup. Khususnya pada waktu kita berdoa. Tak terukur, saudaraku sekalian. Dan itu yang mesti kita perhatikan. Sola Grasiat. Terima kasih.